Pada pemilu legislatif 2019 nanti, Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kota Batam Kepulauan Riau menampilkan sebanyak 38 calon anggota legislatifnya yang tersebar di 6 daerah pemilihan. Sejalan dengan misi PSI secara nasional, ke-38 caleg ini akan membawa gaum anti-korupsi dan anti-intoleransi kepada masyarakat. Apalagi dengan kondisi warga Batam yang sangat majemuk, PSI akan menjadi yang terdepan dalam menyuarakan sikap anti-intoleransi. Sebab solidaritas berbangsa akan terwujud dengan saling toleransi antar umat beragama, antar etnis maupun antar profesi. Hal ini diwujudkan dengan memberikan hak yang sama kepada setiap warga negara untuk menjadi pemimpin ataupun kesempatan berkarya. Ketua DPD PSI Kota Batam Ari Zulutfi mengatakan, sebagai partai yang dikenal dengan pergerakan generasi milenial, partainya menampilkan caleg-caleg muda yang sudah teruji kemampuannya sebagai pejuang bagi kesejahteraan masyarakat dan pemerintahan yang bersih. Mereka adalah pemuda-pemuda kreatif dan berintegritas yang memiliki idealisme dan semangat tinggi dalam kebersamaan membangun bangsa. Para caleg partai solidaritas Indonesia melakukan kampanye tanpa politik uang dengan bersosialisasi dari rumah ke rumah. Dengan target satu kursi DPRD untuk setiap dapil, mereka lebih mengutamakan kerja keras bersama di semua dapil. DPRD untuk setiap dapil itu cuma dua, anti korupsi dan anti intoleransi. Nah itulah yang akan dibawa oleh caleg-caleg PSI dimanapun berada. Berbicara target adalah bagaimana kita menggapainya. Jadi ketika ada berapa dapil di kota Batam, itu yang kita sasar. Maksudnya bagaimana? Biar semua dapil itu bekerja. Kalau kita hanya fokus misalnya cuma satu dapil saja, satu, nanti yang lain seolah-olah terabaikan. Kita lebih ke door-to-door. Kita sosialisasi ke masyarakat, mengenalkan diri, mengenalkan siapa kita, dan harus disampaikan lebih dulu bahwa kami bukan caleg yang menggunakan uang untuk melakukan sosialisasi. Dari Batam ke Pulau Andreeu, Andri Sofian Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!